Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Operasi patuh candi pengendara dapat telur. Berikut informasi selengkapnya. Jika operasi kendaraan oleh kepolisian identik dengan penilangan, namun kali ini berbeda. Polres Pemalang memberikan edukasi kepada pengendara yang melintas dan memberikan hadiah telur ayam bagi mereka yang tertib berlalu lintas. Saat lantas, Polres Pemalang mengelar operasi patuh candi di Jalan General Sudirman depan Ma Polres Pemalang. Pengendara yang melintas diberhentikan dan diberikan edukasi mengenai tertib dan aman dalam berkendara di Jalan Raya. Beberapa pengendara yang melintas awalnya nampak takut dan khawatir. Namun akhirnya para pengendara yang diberhentikan ini merasa senang karena mereka tidak hanya diberikan edukasi mengenai tertib berlalu lintas, namun juga mendapatkan satu paket telur sebagai hadiah. Kalau saya setuju bah, karena kita harus peduli sama keselamatan kita, apalagi sudah punya anak, harus peduli sama anak kita pak ya. Untuk perlalu lintas, untuk kawan-kawan atau saudara, harap tertib berlalu lintas, karena kita selain menjaga keselamatan, ini juga wajib belasara untuk warga negara Indonesia pak ya. Terima kasih. Terima telur, alamdulillah pak, senang bisa buat lauk anak pak ya, karena alhamdulillah suka telur pak. Kemudian yang bagi warga yang tertib berlalu lintas, kita juga memberikan reward dengan memberikan sembako berupa telur yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat. Jadi seperti itu. Jadi tujuannya sebenarnya kita untuk menghidupkan kembali kesadaran masyarakat bahwa pentingnya tertib berlalu lintas di jalan guna untuk keselamatan masyarakat itu sendiri dan keselamatan pengendara yang lain. Operasi Patuh Candi 2023 digelar oleh jajaran kepolisian sejak 10 Juli selama 14 hari. Dalam operasi ini, petugas akan melakukan penindakan secara yumanis melalui tilang elektronik. Masyarakat dihimbau untuk selalu menjaga ketertiban dan keamanan dalam berkendara di jalan raya. Sefrobani, Batik TV melaporkan.